Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang berbahagia Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Khususnya Dulur Kota Jombang Semuanya Alhamdulillah Ungkapan syukur kepada Allah SWT Hendaknya senantiasa kita panjatkan Karena kita sudah diberikan banyak nikmat Salah satunya adalah kesehatan dan kesempatan Sehingga kita dapat melaksanakan satu kebaikan-kebaikan Saudaraku Yang berbahagia Dulur Kota Jombang Di video saya kali ini Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya Saya akan membacakan Antologi Legenda Jombang Dari buku yang dituliskan oleh Mas Dian Soekarno Yaitu ini Sisi Melik yang ke-1 Ayo rek moco Legenda Jombang Untuk mengisi waktu Dan mudah-mudahan Bermanfaat untuk kita semua Khususnya dulur-dulurku yang ada di Kota Jombang Langsung saja Bismillahirrohmanirrohim Ini berjudulkan asem boreh Yaitu Telah bersalin rupah menjadi raksasa dunia Sehingga karismanya Sehingga karismanya mendapatkan apresiasi pihak kawan maupun kalangan lawan Kepemimpinan Raja Agung Binatoro Raden Wijaya Hingga para penerusnya Sangat mempengaruhi keberlangsungan Imperium Majapahit Hingga kurun waktu tujuh abad sesudahnya Salah satu prestasi menonjol Yang diraih duo pasangan Raja Prabu Hayam Buruk dan Mahapate Gajah Mada Terbukti Kejayaan Majapahit Yang dikenal dengan istilah Masa Kencana Rukwi Terhimpun dalam kurun waktu 240 tahun Terlepas dari rentetan intrik dan perang saudara Yang tidak kalah lamanya Memasuki kepemimpinan Sang Prabu Brawijaya V Terbetiklah keinginan untuk Menjadikan sepanjang aliran sungai berantas Menjadi benteng alami pertahanan Majapahit Sebelum memasuki kanal kota Raja Antawulan atau Trawulan Jadi dulu itu sebelum namanya Trawulan Sesuai dengan buku ini adalah Antawulan Maka diutuslah para ahli dan pemimpin umat Dari empat agama besar Majapahit waktu itu Yaitu Dharmat Yaksa Ring Kasaiwan pemimpin agama Siwa Kemudian Dharmat Yaksa Ring Kasogatan pemimpin agama Siwa Buddha Kemudian Dharmat Yaksa Ring Karsian pemimpin agama Resi Dan Sawana Agastya Ring Kaphumian untuk agama Islam Melihat dan mengingat daerah berantas barat Sangat tandus ditambah masih gung lewang lemong Atau sebuah daerah yang masih angker Maka diutuslah salah seorang Sawana Agastya Ring Kaphumian Atau pemuka agama Islam yang bernama Imam Shafi'i Kelak lebih dikenal sebagai Mbak Imam Shafi'i Untuk menata dan membangun kawasan barat kota Raja Majapahit Kepergian Mbak Imam Shafi'i diiringi sejumlah prajurit pengawal dan trik sambi Atau mata-mata kerajaan Mengingat taumatis perang saudara masih menjadi momok nyata Konon Mbak Imam Shafi'i langsung dapat mendeteksi Ternyata wilayah barat kota Raja telah diganggu makhluk tidak kasat mata dan para pengikutnya Makhluk gaib maksudnya disini Gerombolan pengacau tersebut kerap membuat onteran-onteran atau keributan Atau kekacauan Sehingga meresahkan para pedagang maupun rakyat Majapahit Yang kebetulan lewat di daerah para gerombolan Pemukim lokal menyebut gerombolan tersebut sebagai asem boreh Karena mereka sering muncul dan menghilang tiba-tiba pada sebatang pohon asem raksasa Ternyata pohon asem boreh menjadi gerbang lintas dimensi Dari tidak kasat mata menuju kasat mata atau sebaliknya Tidak berselang lama prajurit pengawal Mbak Imam Shafi'i Segera menyanggung atau menghadang gerombolan asem boreh Namun karena kalah jumlah serta menghadapi para makhluk tidak kasat mata tersebut Pertempuran berat sebelah ini dimenangkan oleh gerombolan makhluk asem boreh Agar peristiwa kekalahan prajurit Majapahit dengan gerombolan asem boreh Menjadi pelajaran generasi penerus Jejak saat itu nama pohon asem raksasa disetujui Dan disaksikan rakyat Majapahit yang mendiami kawasan barat kota raja sebagai asem boreh Jadi ini terjadi di Tunggorono kecamatan Jombang Ini narasumbernya adalah Bapak Suwardi Dusun Gabus Tunggorono Kemudian dilengkapi berbagai sumber Kemudian wawancara ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober tahun 2018 Jam 10 pagi bertempat di Balai Desa Tunggorono Oleh Mas Dian Soekarno Sudaraku dulur-dulur yang berbahagia Alhamdulillah kita baru saja membaca antologi legenda Jombang Biar kita tahu sejarah yang ada di tiap-tiap desa Atau dusun yang ada di kota Jombang Maka ayo rek membaca legenda Jombang Dari buku yang dituliskan oleh Mas Dian Soekarno Asli are Jombang Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangan Saya akhiri Wa wawuhul maafiq ila aku amit ta'rik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh